Intro Hai mas mas ganteng Ultrasconer kembali hadir Untuk menyajikan informasi terbaru seputar Sepak bola dunia Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe Serta simak sampai habis Agar tau berita selengkapnya Rio Ferdinand ungkap kekurangan Besar Majah Terinaitid Tidak punya identitas Rio Ferdinand mengungkapkan satu faktor Yang membuat Majah Terinaitid sulit menciap Level Terbaik Menurut sang legenda, setahun merah tidak memiliki identitas Yang jelas walau sudah banyak belanja Pemain, United kembali Meraih hasil yang bisa dibilang buruk pada Pagan ke-24 Liga Premier United bermain imbang 1-1 Melawan Brunley pada duel di Trovemore Stadium Rabu 9 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Hal itu bisa disebut buruk Karena lawan yang dihadapi adalah Tim Juru Kunci Klasoman Jadi United meraih sebuah buruk dua laga Beruntun karena sebelumnya disingkirkan Middlesbrough Dari ajang Piala FA Tidak punya identitas United telah kehilangan peluang meraih gelar Di Karabau Cup dan Piala FA Lalu di Liga Premier Empat besar adalah target ideal daripada juara Di Liga Champion persaingan masih sangat panjang Dan berat bagi United Menurut Ferdinand, United akan selalu mendapat sorotan Karena masa lalu yang gemilang Tapi United tidak punya rencana yang jelas Untuk mengulang kisah sukses di masa lalu Sayangnya Anda diadili berdasarkan sejarah Orang-orang ini akan sama Manchester United bertahun-tahun berlalu Yang harus Anda miliki adalah rencana Membangun struktur, filosofi, dan melanjutkannya Kata Ferdinand Masalahnya dengan Manchester United saat ini Mereka tidak punya identitas yang dibeli dari setiap pemain Dan kami telah melihat pergantian manajer Pergantian pemain yang sangat sering Tekas Ferdinand Lupakan gelar juara Melihat performa yang belum konsisten pada musim 2021-2022 Ferdinand ingin United lebih realistis Menatap laga-laga ke depan Angan-angan mereka gelar juara harus dilupakan Target realistis adalah 4 besar Liga Premier Apa yang mereka butuhkan sekarang adalah persatuan Lihat 5 bulan menjelang musim ini berakhir Dan dapatkan posisi keempat kaseman Lupakan memenangkan trofi Mereka harus masuk ke Liga Champion Tekas Ferdinand Saat ini United berada di posisi kelima kelas Pertiga Premier dengan 38 poin Setan Merah tertinggal 1 poin dari Wezam Yang berada di atasnya Tapi United masih punya 1 laga tunda Manchester United mengecewakan Cristiano Ronaldo tinggalkan lapangan lagi Tanpa basa basi Manchester United ditahan imbang berulis 1-1 Aksi Cristiano Ronaldo ketika pulut akhir dibunyikan Jadi viral dirinya tanpa basa basi Tinggalkan lapangan Manchester United bertamu ke Brunley pada lanjutan 3 Inggris Rabu 9 Februari Diniari waktu Indonesia Barat Manchester United sempat unggul lewat gol popok badi pepap pertama Namun disamakan oleh Jared Reyes di babak kedua Manchester United sebenarnya mendominasi laga Setan Merah punya 22 peluang namun hanya 5 yang mengarah ke kawan Manchester United juga unggul dalam penguasaan bola 65 persen berbanding 35 persen Sayangnya dengan hasil akhir 1-1 membuat Manchester United harus terlempar dari zona 4 besar kelas menliga inggris sementara Cristiano Ronaldo jadi sorotan seusai pertandingan Begitu peluat akhir dibunyikan dirinya langsung berlari meninggalkan lapangan menuju ruang ganti Ronaldo tidak berselamat dengan pemain lawan ataupun kewasin Dengan wajah murung dan kesal si R7 tampaknya tidak buas dengan hasil akhirnya Tidakkan si R7 tanpa basa basi angkat kaki dari lupangan bukan kali ini saja terjadi Mulan Desember lalu usai seri lawan Newcastle, Ronaldo juga disorot karena hal serupa Cristiano Ronaldo masuk di laga tersebut sebagai pemain pengganti Ronaldo masuk di babak kedua menit ke-68 menggantikan Edinson Cavani Ronaldo tidak bisa berbuat banyak 3 tembakan dilepasnya dengan rincian 2 off target dan sekali di blok lawan Terima kasih telah menonton!